Intro Ramadan Bayi Penderita Hidro Seifalus, anak dari pasangan Astuti dan Almarhum Badrin, warga RT 7 Bujangga Kelurahan Sungai Bedungun Kecamatan Tanjung Redup telah mendapatkan perawatan intensif dari RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda sejak 29 September 2018 lalu. Bahkan pada 3 Oktober 2018, Ramadan telah menjalani operasi pertama guna mengurangi cairan pada rongga otaknya. Astuti ibunya Ramadan yang dihubungi Banyus TV melalui sambungan seluler mengatakan, Kondisi Ramadan pasca menjalani operasi kian menunjukkan keadaan yang baik. Bahkan pihak RSUD Abdul Wahab Syahrani memberikan pelayanan terbaik kepada buah hatinya itu. Kini, lanjut Astuti, Ramadan sudah diperbolehkan kembali ke Kabupaten Brau. Hanya saja, lantaran harus menjalani rawat jalan satu bulan sekali, Astuti bersama BrauNews.com memutuskan tetap berada di Samarinda agar menekan pembiayaan yang dikeluarkan. Selain itu, dirinya menginginkan kontrol kondisi Ramadan ke rumah sakit setiap minggu sekali. Selain itu, lanjut Astuti, saat ini Ramadan kembali harus menjalani rawat inap lantaran kondisi tubuhnya yang sempat mengalami demam sejak Sabtu 3 November 2018 lalu. Rencana operasi selanjutnya kapan? Nah, tunggu dia pulih kembali bilangnya, baru dia ini dioperasi lagi bilangnya takutnya nanti ada apa-apa. Maksudnya pulih kembali di sini gimana? Ya, supaya dia ini, ini kan agak panas sedikit. Nah, jadi tunggu dia stabil, dia bilang, baru dioperasi lagi. Selama rawat jalan itu di Samarinda kita tinggal di mana? Di ini, di rumahnya Pak Abdul Salam. Kondisi terkini Ramadan sampai hari ini gimana? Alhamdulillah agak membaik. Ramadan bisa menjalani perawatan DRS UD Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Dikatakan Astuti tak terlepas dari bantuan masyarakat berauk. Untuk itu, Astuti sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah tergerak hatinya untuk membantu meringankan beban pengobatan anaknya. Selain itu, Astuti berharap doa seluruh masyarakat berauk untuk kesembuhan Ramadan. Ada yang mau disampaikan kepada masyarakat berauk? Ya, yang saya sampaikan, ya, banyak terima kasih atas bantuannya masyarakat berauk. Bisa sampai ke sini Samarinda untuk mengobati Ramadan. Niko Gusinanda, The News TV, melaporkan. Saya akan menonton! Selamat menikmati! Terima kasih.